Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Penambahan kode unik ketika transfer, apakah riba? Ada dua transaksi yang dikontraskan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu, transaksi jual-beli. Dua, transaksi riba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 Secara umum, perbedaan keduanya pada transaksi jual-beli bergerak pada domain penyediaan barang atau jasa. Selama ada barang dan jasa yang dipertukarkan, hampir semua akadnya adalah jual-beli. Sementara riba lebih bergerak pada domain alat tukar dan uang. Transaksi yang dilakukan adalah uang ditukar dengan uang, menghasilkan uang. Orang memberikan utang uang kepada orang lain dan nanti akan diserahkan dalam bentuk uang dengan ada kelebihan. Dalam transaksi jual-beli, Islam mengizinkan pemilik barang untuk mengambil keuntungan sesuai yang dia inginkan, selama tidak mengganggu pasar dan tidak mendolimi konsumen. Di antara dalilnya adalah hadis dari Orwah Al-Bariki, beliau menceritakan, Rasulullah SAW menyerahkan uang sebesar satu dinar kepadaku untuk dibelikan seekor kambing. Kemudian uang itu saya belikan dua ekor kambing. Tidak berselang lama, saya menjual salah satunya seharga satu dinar. Kemudian saya bawa kepada Nabi SAW seekor kambing dan uang satu dinar. Kemudian aku pun menceritakan kejadian itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau mendoakan, Semoga Allah memberkahimu dalam transaksi yang dilakukan tanganmu. Hadis riwayat Turmudi, Darukudni, dan dihasankan Shu'aib Al-Arnaud. Juga dinyatakan dalam hadis dari Abdullah bin Zubair r.a. Beliau menceritakan, Zubair pernah membeli tanah hutan seharga Rp170.000. Kemudian tanah itu dijual oleh putranya, Abdullah bin Zubair, seharga Rp1.600.000. Hadis Riwayat Bukhari Hadis ini diletakkan Al-Bukhari dalam kitab sohihnya di bab Keberkahan Harta Orang Yang Berperang. Berdasarkan acuan ini, dalam transaksi jual-beli, penjual punya kebebasan untuk menjual barangnya sesuai dengan harga yang dia inginkan, termasuk memberi tambahan kode transfer yang berbeda untuk masing-masing konsumennya. Misalnya, harga barang terpampang Rp500.000. Ketika proses belanja, konsumen A diminta transfer Rp500.011. Konsumen A kedua diminta transfer Rp500.013. Dan seterusnya. Yang terjadi, ini bukan akat utang-piutang. Tapi pada saat konsumen hendak beli, harga dinaikkan penjual, sesuai dengan kepentingan dia dalam bentuk kode transfer. Dan itu penawaran dari penjual. Jika pembeli setuju, kode itu sekaligus menjadi tambahan harga bagi dia. Sebaliknya, untuk riba, sekecil apapun nilainya, hukumnya terlarang. Ka'ab Al-Ahbar pernah mengatakan, satu dirham riba yang dimakan seseorang sementara dia tahu lebih buruk daripada 36 kali berzina. Hadis Riwet Ahmad dan Adar Rukudni. Karena itu, hindari tambahan apapun atas permintaan pemberi utang. Bisa jadi, tambahan yang sangat kecil ini adalah riba. Pada prakteknya, ada dua yang banyak terjadi di masyarakat. Satu, si A memberi utang ke si B senilai tertentu dan pembayarannya via transfer bank. Dua, si A menjual barang secara kredit kepada si B dan pembayarannya via transfer bank. Untuk dua kasus ini, tidak diperkenankan memberikan tambahan kode unik transfer. Misal, nilai utang 1 juta, tapi minta di transfer 1 juta 25. Jadi ada tambahan 25. Hindari tambahan semacam ini. Bagaimana solusinya? Jika tetap butuh kode unik, Anda bisa lakukan pengurangan. Misal, utang 1 juta, minta di transfer 1 juta dikurangi 25. Sehingga 999.975. Insya Allah, ini lebih aman. Sekalipun kurang dari nilai utang, tapi Anda bersih dari semua yang mengkhawatirkan. Demikian, Allahuaklam. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.